Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Cailin, yang pada saat ini telah sampai ke Xiao Mansion. Setelah menemui Sun Er, pada saat ini Cailin hanya saling memandang ke arah Yao Aotian dan King Haoran. Mereka mengangguk satu sama lain sebagai bentuk sapaan sebelum akhirnya mereka segera menunggu Xiao Yan dengan cemas. Pada saat ini meskipun King Haoran dan Yao Aotian khawatir mengenai Xiao Yan, tetapi mereka pada saat ini juga tidak dapat menahan rasa kagum ketika mereka melihat Cailin. Ketika pertama kali Cailin datang, mereka menyadari bahwa Cailin adalah binatang penjaga dari klan Warcraft. Kekuatan dari Cailin pada saat itu benar-benar sangat lemah dan pada saat ini secara tidak terduga dalam waktu sesingkat itu, tingkat pertumbuhan dari Cailin ini sangat cepat sehingga tidak bisa dipercaya. Aura semacam ini tidak dapat diperoleh melalui kultivasi karena aura ini benar-benar sangat kuat sehingga King Haoran dan Yao Aotian merasa rendah diri. Semua orang pada saat ini benar-benar menunggu kedatangan Xiao Yan dengan cemas di Xiao Mansion. Pada akhirnya lubang cacing mulai berfluktuasi dan pria paru bayat dengan baju besi hitam keluar terlebih dahulu. Xiao Yan yang tidak sadarkan diri juga pada saat ini segera muncul di hadapan semua orang. Xiao Yan pada saat ini mengenakan pakaian yang compang-camping dan auranya sangat lemah. Cailin yang melihat Xiao Yan yang sekarat pembuluh darah di dahinya pun seketika muncul. Jelas bahwa pada saat ini Cailin benar-benar berada di ambang kemarahan. Cailin pun segera berteriak tidak peduli siapa mereka yang melakukan hal ini. Tidak peduli siapapun mereka yang berani menyakiti Xiao Yan. Ratu ini pasti akan membuat mereka hancur berkeping-keping. Sun Er, Cailin, Zeni, dan Yao Chen pada saat ini benar-benar terlihat sedih. Semua orang di Xiao Mansion pada akhirnya segera menemui kelompok orang yang baru saja sampai. Semua orang tampak terlihat sangat sedih melihat adegan ini. Cedera Xiao Yan pada saat ini lebih serius dari yang mereka bayangkan. Mereka benar-benar bisa menilai dari aura ini bahwa cedera Xiao Yan saat ini telah mencapai situasi genting. Jika Xiao Yan tidak segera mendapatkan pengobatan maka semua orang benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi. Tangan Yao Lo juga pada saat ini bergetar ketika ia memanggil Xiao Yan dengan sebutan bocah kecil nakal. Sekarang Yao Lo tidak bisa melindungi Xiao Yan karena Xiao Yan telah sampai pada titik ini. Sebagai seorang master ia benar-benar tidak pernah sebangga ini. Di klan Yao tidak ada yang tahu bahwa Yao Lo adalah guru dari Xiao Yan. Justru karena itulah klan Yao merawat Yao Chen dengan baik dan semua orang sangat menghormatinya. Tetapi tentu saja Yao Lo tidak akan peduli dengan gelar kehormatan yang mereka berikan. Dapat dikatakan bahwa hubungan Xiao Yan dan Yao Lo memiliki cinta antara ayah dan anak. Melihat Xiao Yan terluka begitu parah hati Yao Lo tentu saja pada saat ini terasa seperti disayat oleh pisau. Sementara itu di sisi lain Long Yi, King Mu, Er, Xiao Zhan, Feng Feng, dan Nan Er Ming juga muncul di depan semua orang satu demi satu. Semua orang dalam keadaan tertekan pakaian mereka robek dan aura mereka menjadi semakin lemah. Semua orang tidak bisa membayangkan peristiwa tragis macam apa yang telah dilalui kelompok Xiao Yan. Terlebih lagi semua orang menderita luka yang melukai organ dalam masing-masing. Cedera semacam ini paling sulit disembuhkan. Namun pada saat ini semua orang benar-benar sangat khawatir melihat situasi ini. Tetapi merasakan aura dari semua orang pada saat ini tampaknya luka Xiao Yan sedikit lebih baik. Beruntung pada saat-saat kritis Zhan Lo masih bergerak untuk membantu Xiao Yan menahan pukulan dari Gu Yin. Pada saat ini di dalam pagoda Zhan Lo mengelus janggutnya dengan mata yang damai. Tidak ada kekhawatiran di matanya karena ia sangat yakin bahwa nyawa Xiao Yan tidak akan berada dalam bahaya. Dengan adanya Zhan Lo di sekitar Xiao Yan maka Xiao Yan tentu saja dapat dikatakan tidak akan pernah mati. Namun jika begitu permasalahannya mengapa Zhan Lo benar-benar tidak membantu Xiao Yan untuk menghancurkan Gu Yin? Ternyata ketika Zhan Lo melihat pertempuran melalui pagoda. Mata Zhan Lo bergelap-gelip seolah-olah melihat sesuatu yang jauh. Bahkan ada ekspresi ketakutan di mata Zhan Lo pada saat itu. Zhan Lo tidak pernah menyebutkannya kepada Xiao Yan tetapi ini adalah persis seperti yang selalu dikatakan oleh Zhan Lo. Pada saat itulah Zhan Lo segera menyadari bahwa tidak ada alasan bagi Zhan Lo untuk membantu Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama di aliansi bayangan. Seberkas cahaya dari bintang roh hantu berwarna biru terlihat seperti sosok manusia. Di tempat ia berdiri terdiri banyak pilar yang diukir dengan ukiran iblis dan hantu. Di tiap-tiap menara di pilar yang sangat besar ini terdiri banyak makhluk. Tak lama setelah itu sebuah suara entah dari mana segera bergema di seluruh ruangan. Suara itu memerintahkan semuanya untuk segera muncul. Semua sosok tembus pandang yang berada di pilar-pilar ini pun seketika berlutut dengan gemetar dan tidak berani bergerak. Seolah-olah mereka pada saat ini benar-benar sangat takut dengan suara yang baru saja terdengar. Tak lama setelah itu suara humanoid binatang roh hantu biru melayang seolah-olah bergetar dan segera berkata dengan hati-hati. Ia segera memberikan laporan bahwa auranya terlalu lemah dan ia benar-benar tidak bisa menemukannya. Tepat setelah ia selesai berbicara sebuah celah seketika muncul di sebuah ruang. Monster besar segera keluar mengelurkan cakarnya dan melaih sosok tersebut. Sosok tersebut seketika hancur berkeping-keping dan benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu sebuah suara kembali terdengar. Suara tersebut berkata apakah menara ini sangat berharga bagi saudaranya? Mengapa ia benar-benar mencarinya begitu lama? Tak lama setelah itu suara kedua terdengar dan menjawab pertanyaan dari suara pertama. Suara ini menyebutkan bahwa menara ini sangat penting dan benar-benar harus ditemukan. Di tengah-tengah perbincangan ini sebuah suara yang sangat perkasa seketika terdengar dan mendominasi. Suara tersebut berkata agar mereka berdua pada saat ini jangan mengganggu tidurnya. Begitu suara ini keluar pada akhirnya ruang di sekitar pun seketika berubah menjadi sunyi. Sementara itu di sisi lain kembali ke Xiao Mansion. Xiao Yan dan kelompoknya berbaring di kolam darah yang disempurnakan oleh klan Yao. Berbagai bahan obat di kolam obat hijau zamrut terus mengeluarkan aura. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya yang terluka turun. Air di kolam obat ini tampak menjadi semakin mendidih. Semakin banyaknya air mendidih maka semakin serius luka dari orang-orang ini. Yao Aotian pada saat ini berjongkok di samping Xiao Yan untuk memeriksa luka-lukanya. Yao Aotian terus mengerutkan kening mengakibatkan Sun Er, Cailin, Zeni, King Haoran dan yang lainnya menjadi semakin gugup. Tetapi mereka tidak tahu keterampilan medis oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dengan perasaan khawatir. Setelah memeriksa luka dari Xiao Yan, Yao Aotian memeriksa luka King Moor dan yang lainnya. Ia terus menggelengkan kelapanya tanpa mengendurkan alisnya. Akhirnya setelah beberapa saat Yao Aotian pun berdiri dengan alis yang masih bergerut. King Haoran pun segera bertanya dengan cemas bagaimana hasil pemeriksaannya. Sun Er, Cailin, Zeni dan yang lainnya juga pada saat ini menatap ke arah Yao Aotian dengan penuh semangat. Yao Aotian memperhatikan King Haoran dengan baik tetapi ia segera menolak ke arah Sun Er, Cailin dan Zeni. Ia pun selanjut berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar terluka parah. Tetapi anak ini sangat beruntung karena ia tidak menderita luka terlalu fatal. Pada saat ini Xiao Yan sedang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat untuk pulih. Yao Aotian mengira itu pasti karena api surgawi dari anak ini. Mendengar hal itu Sun Er, Cailin, Zeni dan semua orang menghela nafas lega karena hidup Xiao Yan tidak dalam bahaya. Sementara itu King Haoran pada saat ini segera bertanya bagaimana dengan situasi yang lainnya. Yao Aotian pun membelai janggutnya dengan wajahnya yang sangat berat dan semua orang dapat melihat bahwa Tepertinya semua orang pada saat ini benar-benar terluka parah. Pada akhirnya Yao Aotian pun segera berkata jika mereka tidak dikirim lebih cepat mungkin mereka sudah lama mati. Pada saat ini mereka hanya memiliki sedikit aura yang tersisa dan hal itu benar-benar sangat disayangkan. Proses penyembuhan dari kelompok Xiao Yan ini benar-benar akan berjalan dengan sangat sulit. Mendengar bahwa King Moor dan yang lainnya lebih terluka parah. King Haoran menjadi cemas dan segera membuka mulutnya untuk berbicara. King Haoran memohon kepada Yao Aotian untuk menyelamatkan semua orang. Lakukan apa yang ia bisa untuk menyelamatkan mereka dan katakan apa saja yang ia butuhkan. Mendengar hal itu Yao Aotian pun tersenyum masam dan ia segera membalas perkataan King Haoran. Yao Aotian berkata tentu saja mereka pada saat ini akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kelompok Xiao Yan. Terlebih lagi Xiao Yan adalah cucunya. Oleh karena itu ia tidak akan mungkin menyiang-niangkan kemampuannya untuk mengembalikan kesembuhan Xiao Yan. Tetapi luka mereka pada saat ini benar-benar sangat serius. Jika mereka ingin menyembuhkannya diperlukan beberapa bahan obat yang sangat langka. Bahan-bahan obat ini benar-benar terbatas. Klan Yao pada saat ini benar-benar tidak memilikinya dan bahkan aliansi bisnis juga mungkin tidak memilikinya. Oleh karena itu pada saat ini Yao Aotian hanya bisa mempertahankan situasi seperti ini. Mendengar perkataan dari Yao Aotian, King Haoran pun segera berkata agar kakak Yao Aotian segera mengatakan bahan obat langka apakah itu. King Haoran akan memerintahkan semua anggotanya untuk memeriksa di seluruh benua Dodi. King Haoran akan berusaha untuk mendapatkan bahan obat tersebut. Mendengar perkataan dari King Haoran ini, Yao Aotian pun segera menghibur King Haoran. Ia berkata agar kaisar iblis pada saat ini jangan terlalu khawatir. Meskipun situasinya sangat buruk namun itu tidak sepenuhnya sia-sia. Jika Yao Aotian dapat menemukan tanaman obat tersebut maka ia memiliki peluang 30% untuk menyembuhkan mereka. King Haoran pun segera berseru setelah mendengar hanya ada 30% kesempatan. Yao Aotian mengangguk dengan berat hati dan lanjut berbicara kepada King Haoran. Yao Aotian menjelaskan bahwa cedera mereka hampir sama seperti kematian. Tubuh mereka pada saat ini juga benar-benar mengandung racun yang sangat beracun. Oleh karena itu 30% ini menurut Yao Aotian benar-benar sudah lumayan. Mendengar bahwa King Mu'er dan yang lainnya memiliki zat yang sangat beracun di dalam tubuhnya. King Haoran pada saat ini menjadi semakin gelisah dan mulai bertanya dengan cemas. King Haoran bertanya kepada Yao Aotian apakah racun ini sangat sulit untuk dipecahkan. Di pertempuran sebelumnya bahkan Xiaoyan tidak tahu kapan Guiin menggunakan racun. Ternyata bendera jiwa yang sebelumnya menyerang kelompok Xiaoyan benar-benar mengandung racun yang seketika meresap ke dalam tubuh semua orang. Terlebih lagi racun yang dilesatkan ini benar-benar sangat beracun. Berdasarkan hal ini pada akhirnya Yao Aotian segera menyadari sesuatu. Yao Aotian pun segera berkata bahwa ia pernah mendengar tentang racun ini sebelumnya. Racun ini tidak memiliki warna dan tidak terlihat dan ditransmisikan melalui cara khusus. Tampaknya orang kuat yang menyerang mereka hanya ada satu orang di benua Dodi. Mengenai trik meracuni orang seperti ini tidak ada berita tentang hal ini selama ribuan tahun. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menyerang kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Begitu ia muncul. Ia mengetahui bahwa orang ini adalah pembunuh terkuat dari aliansi bayangan di dalam rumor. Mendengar hal itu King Haoran juga pada saat ini sangat cemas. Ia segera berkata bahwa ia juga pernah mendengar tentang orang ini. Tidak banyak keberadaan seperti itu di benua Dodi. King Haoran juga benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini akan mengakibatkan kelompok Xiaoyan seperti ini. Pada akhirnya King Haoran kembali bertanya apakah tidak ada obat untuk racun ini. Yao Aotian pun ragu-ragu untuk waktu yang lama mendengar pertanyaan dari King Haoran. Pada saat ini ia hanya menatap semua orang untuk waktu yang lama satu persatu. Yao Aotian sepertinya sedang mencari seseorang dan semua orang juga pada saat ini sangat penasaran. Semua orang berpikir mungkinkah selain dari Yao Aotian ada seseorang yang lebih kuat darinya. Pada saat yang bersamaan ketika Yao Aotian menatap ke arah semua orang bagian dalam kolam tiba-tiba mulai berjatuhan dengan keras. Tubuh Xiaoyan yang terbaring pada saat ini tiba-tiba bergerak. Di bagian terdalam tubuh Xiaoyan bola api sepertinya pada saat ini telah terdiam. Seekor singa jantan yang marah segera keluar dari meridian di tubuh Xiaoyan. Semua racun jiwa yang berada di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini menghilang dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Udara abu-abu kehitaman segera keluar dari mulut Xiaoyan dan kutil Xiaoyan segera menjadi jauh lebih baik. Pada saat ini kolam obat dengan cepat berkumpul di sekitar Xiaoyan dan kolam obat ini telah berkurang setengahnya dalam sekejap. Melihat Xiaoyan yang tiba-tiba bereaksi seperti ini tentu saja mengejutkan Yao Aotian dan yang lainnya. Sunor pada saat ini menghentakkan kakinya dengan cemas sambil memanggil-manggil nama Xiaoyan. Cailin masih tampak tetap tenang tetapi wajahnya dipenuhi kekhawatiran ketika ia bertanya apa yang terjadi kepada Yao Aotian. Ya Allah yang berdiri di samping juga pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam dan tercengang sekaligus khawatir. Meskipun Yao Aotian sangat berbakat tetapi Yao Aotian baru saja berada di benua Dodi untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu situasi pada saat ini benar-benar di luar kendalinya. Sementara itu Yao Aotian pada saat ini berjalan mendekat dan segera meletakkan tangannya di bawah Xiaoyan. Ekspresi dari Yao Aotian pun tiba-tiba berubah membuat semua orang seketika panik. Cailin dan Sun'er benar-benar semakin khawatir dan bertanya bagaimana situasinya. Yao Aotian pada saat ini tidak mengatakan apa-apa dan tidak menjawab pertanyaan semua orang. Yao Aotian pada saat ini segera berdiri dan buru-buru segera memberikan instruksi kepada semua orang di klan Yao. Yao Aotian memerintahkan semuanya untuk mengeluarkan semua bahan obat berharga di klan Yao. Selain itu isi kembali kolam obat ini dengan seluruh kekuatan mereka. Mendengar perintah ini semua orang dari klan Yao pun seketika bergerak. Sementara itu Zeni pada saat ini segera melangkah maju dan berbicara kepada Yao Aotian. Zeni menjelaskan ada juga bahan obat berharga di Xiaomansion. Ia akan memerintahkan orang untuk membawa semuanya dan membantu proses pemulihan. Menanggapi hal tersebut Yao Aotian pada saat ini hanya bisa menganggu. Pada saat-saat seperti ini nyawa Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar dipertaruhkan. Semua barang-barang di Xiaomansion milik Xiaoyan dan tentu saja ada banyak bahan obat yang disimpan. Pada akhirnya Zeni segera memerintahkan untuk segera mengumpulkan semua bahan obat berharga di Xiaomansion. Bahan obat segera memenuhi aula di tengah-tengah proses pemulihan dari kelompok Xiaoyan. Pada saat ini kolam benar-benar mendidih dengan desisan yang bisa didengar oleh semua orang. Tidak hanya Yao Aotian yang pada saat ini mendisis dingin bahkan King Haoran memiliki garis hitam di kelapanya. Sementara itu di kolam obat cairan obat terus meningkat dan dengan cepat diserap oleh Xiaoyan. Yao Aotian pada saat ini benar-benar terkejut begitu juga dengan yang lainnya. Yao Aotian bergumam bahwa kecepatan pemulihan Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Mendengar perkataan itu Cailin, Sunar dan yang lainnya pada saat ini menghala nafas legah. Mereka juga pada saat ini menyadari bahwa ini adalah kecepatan pemulihan yang jauh lebih cepat. Xiaoyan telah menyerap beberapa api surgawi dan meskipun semuanya telah menyatu. Tetapi api surgawi itu sendiri tidak akan berubah. Hal itu berarti kemampuan dari masing-masing api surgawi itu sendiri tidak akan hilang. Xiaoyan pada saat ini memiliki beberapa jenis api surgawi yang memiliki kemampuan untuk memulihkan diri yang sangat unik. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan kemampuan pemulihan Xiaoyan ini benar-benar menakjubkan. Melihat hal ini Yao Aotian pada akhirnya segera merasa sangat lega. Meskipun Yao Aotian tidak bisa memulihkan kelompok Xiaoyan sepenuhnya tetapi ia pada saat ini masih memiliki harapan. Pada saat ini hanya permasalahan jumlah bahan obat yang dibutuhkan oleh klan Yao. Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama dipilpeles sudut mulut dari dandaceng pada saat ini berkedut tanpa henti. Seluruh wajahnya pada saat ini bergerut dan nyala api memenuhi matanya. Seluruh wajahnya terdistorsi dan sudut mulutnya terus terangkat. Dan dandaceng pada saat ini segera meraung menyebutkan nama Yan'er yang merupakan nama Danyan. Kekuatan puncak bintang tujuh pada saat ini meledak bersamaan dengan api surgawi yang ia miliki. Ia pun kembali berteriak ketika ia bertanya siapakah orang yang berani membunuh putranya. Pada saat ini ia benar-benar terlihat sangat sedih, marah dan semua perasaan seperti telah tercampur pada saat yang bersamaan. Menatap mayat dari Danyan yang hangus pada saat ini daceng benar-benar sangat esmosi. Pada akhirnya ia segera melesatkan api surgawi miliknya dan melesat menuju ke sebuah aula. Setelah sampai dan daceng pada saat ini berpisik sedih menatap ke arah mayat dari Danyan. Melihat Danyan yang dibakar hingga hangus dan daceng pada saat ini segera menilai bahwa itu dibakar oleh api surgawi. Selain itu api surgawi ini bukanlah api surgawi yang lemah. Dan daceng berpikir selain dari Xiaoyan siapa lagi orang yang bisa melakukan hal ini. Dan daceng pun segera menggertakan giginya dan niat membunuh segera memenuhi matanya. Ia segera bergumam tidak peduli siapa yang akan melindungi Xiaoyan kali ini. Orang tua ini akan menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping. Dan daceng pada saat ini kembali meraung di ruang rahasia milik dari Pilpeles. Setelah itu ia segera menatap ke arah tungku besar yang sangat banyak di sekelilingnya. Kuali obat ini tertutup rapat di alam rahasia milik Pilpeles dan ada sosok samar di dalam tungku tersebut. Di tengah lingkaran yang tertata rapi oleh tungku ini terdapat sebuah kolam berwarna merah darah. Cairan berwarna merah darah yang terlihat sangat segar ini adalah plasma darah yang sangat kental. Jika diperhatikan dengan seksama masih ada ikan kecil yang berenang di dalam plasma. Selain itu pada saat ini juga terlihat ada kerangka di dalam kolam. Tempat ini benar-benar dapat digambarkan sebagai tempat yang jahat dan menyeramkan. Dan daceng pada saat ini berdiri di samping genangan darah memegang tubuh dan Yan yang hangus. Ia pun segera bergumam bahwa ia akan membalaskan dendam Yan'er kepada Xiaoyan. Pada saat ini ada 9.999 tungku manusia di sini. Ketika dan Yan menyerap semuanya maka dan Yan pada saat itu benar-benar akan dibangkitkan kembali. Setelah selesai berbicara dan daceng pun dengan lembut segera memasukkan tubuh dan Yan yang hangus ke dalam kolam darah. Segera setelah itu plasma di kolam darah berguling dan membungkus tubuh dan Yan. Ikan yang seperti kerangka di sekitarnya pada saat ini berenang ke arah dan Yan satu demi satu. Ikan-ikan ini menggigit tubuh hangus dan Yan sepotong demi sepotong. Sambil mengelah nafas dan daceng pada saat ini perlahan berbalik dan melihat sekeliling. Pada saat ini ada 90.999 tungku manusia di alam rahasia ini. Hanya satu tungku yang pada saat ini tidak memiliki orang di dalamnya. Mata dan daceng berhenti ke tungku manusia tanpa sosok di dalamnya dan pada saat ini sedikit menyipit. Ia mengungkapkan niat membunuh yang kuat di matanya. Dan daceng telah menyempurnakan tungku 10.000 orang ini karena ia ingin membuat boneka. Hanya ada satu orang yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan besar dalam pembentukan boneka ini. Pada akhirnya dan daceng segera mengucapkan nama Xiaoyan dan berkata bahwa tempat terakhir akan diserahkan kepada Xiaoyan. Setelah itu dandaceng pun menggertakkan giginya dan suara retak dan api keberuntungan enam ki miliknya segera menyambur keluar. Api ini berubah menjadi ribuan naga api yang melompat ke tungku yang berada di sekitar. Dengan tambahan api keberuntungan enam ki ini sosok di tungku manusia mulai bergetar dan mulai berjuang mengangkat kelapa mereka masing-masing. Setelah itu jejak energi darah pun melayang dari tungku pil ke dalam kolam darah. Di dalam kolam darah tubuh dandian pada saat ini mulai bergedut hebat. Dadanya mulai naik sedikit setelah kontraksi tiba-tiba yang terjadi. Melihat daging dan darah di tubuh dandian mulai mengatur ulang dan daceng pun sedikit tersenyum. Pada akhirnya ia pun segera menghilang dari alam rahasia dalam sekejap mata. Adegan pun kembali ke Xiao Mansion dimana Xiao Yan pada saat ini duduk bersilah di kolam obat. Ada banyak bahan obat disuling menjadi obat cair dan dipasok ke kolam obat terus-menerus. Bersamaan dengan itu secara terus-menerus kekuatan obat ini diserap oleh Xiao Yan. Aura Xiao Yan secara bertahap pulih dan doki di tubuhnya berfluktuasi perlahan dari 4 bintang menuju ke bintang 5. Kekuatan Xiao Yan pun terus melonjak hingga pada akhirnya sampai di tahap menengah bintang 7 dodi. Kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar semuanya telah dipulihkan. Xiao Yan yang duduk bersilah pun menggerakkan tubuhnya dan kembali tersadar. Xiao Yan mengerutkan kening mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menghambuskan nafas putih. Bersamaan dengan itu tiba-tiba ada angin kencang di sekitar. Aura di sekitar pada saat ini segera berkumpul menuju ke arah Xiao Yan seperti benang sutra yang terlihat dengan mata terlanjang. Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba mengerutkan keningnya. Tampaknya origin ki terlalu kecil tetapi sebagian besar inti sihir yang berada di Xiao Min Shen pada saat ini sepenuhnya terserap. Semua orang juga pada saat ini benar-benar tampak heran. Mereka diam-diam berpikir dan bertanya-tanya apakah ini adalah hal yang diakibatkan oleh api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan. Tampaknya ini adalah efek dari api surgawi kelahiran kembali nirvana. Melihat situasi yang terjadi di sini apakah Xiao Yan pada saat ini akan menerobos? Hal yang pada saat ini terlihat di depan semua orang tentu saja membuat semua orang iri dan cemburu. Sekejap mata pada saat ini Xiao Yan benar-benar memiliki potensi untuk menerobos. Di sisi lain Cai Lin pada saat ini mengerutkan kening karena Cai Lin juga melihat bahwa Xiao Yan membutuhkan bantuan untuk menerobos saat ini. Cai Lin pada akhirnya tidak ragu-ragu dan setetes esensi darah segera muncul di antara alisnya. Darah ini seketika melesat ke alis Xiao Yan dan sosok Cai Lin seketika bergetar. Sun Er pada saat ini buru-buru mendukung Cai Lin yang terlihat agak sempoyongan. Selama periode kultivasi Cai Lin melalui metode rahasia, hanya ada 5 tetes esensi darah dan setiap tetes esensi darah mengandung sumber orijin ki yang sangat kuat. Melihat hal ini King Haoran pun sedikit terkejut dan ia merasakan kekaguman di hatinya untuk Cai Lin. Pada saat ini King Haoran juga merasa sedikit iri kepada Xiao Yan karena memiliki istri seperti Cai Lin. Sementara itu di sisi lain Cai Lin segera mengangkat tangannya untuk menyumbangkan darah ke Xiao Yan. Ketika King Haoran melihat hal ini, ia pun bergegas maju dan meraih Cai Lin. King Haoran berkata bahwa Cai Lin tidak bisa melakukan hal ini. Satu tetes darah dari Cai Lin adalah batasnya dan jika Cai Lin menyumbang lagi, Cai Lin mungkin akan menyakiti jiwanya setelah proses ini. Cai Lin pun tertegun untuk sesaat tetapi ekspresi di wajahnya pada saat ini masih menatap dingin ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya Cai Lin pun segera berkata bahwa hidup Xiao Yan adalah milik Cai Lin. Oleh karena itu, hidup Cai Lin bukanlah milik Xiao Yan. Dengan begitu, meskipun hal ini akan melukai jiwa Cai Lin, itu bukanlah permasalahan. Cai Lin pada saat ini mengabaikan pujukan dari King Haoran dan setetes darah segera muncul di antara alisnya. Darah ini pun segera melesat di antara alis Xiao Yan dan Cai Lin pada saat ini segera memuntahkan seteguk darah. King Haoran pada saat ini tampak cemas dan ia tidak pernah menyangka bahwa Cai Lin benar-benar begitu tulus. Kekaguman di dalam hatinya pada saat ini terhadap Cai Lin menjadi semakin dalam. Oleh karena itu, King Haoran pada saat ini hanya bisa terdiam dengan keputusan dari Cai Lin. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, sosok muncul satu demi satu di lubang cacing. Orang-orang ini berasal dari keluarga Warcraft yang dipimpin oleh Chaos Immortal. Selain itu, ada juga orang-orang dari klan monster yang pada saat ini dipimpin oleh King Lin. Sejumlah besar orang pada saat ini segera datang satu demi satu. King Haoran tidak punya waktu untuk menyapa mereka pada saat ini karena King Haoran tidak bisa meminta Cai Lin untuk mendonorkan darahnya lagi. Pada akhirnya, King Haoran menggertakan giginya dan menembakkan dua tetes darah dari tengah alisnya ke alis Xiao Yan. Zeni juga pada saat ini secara alami menyadari situasi yang sedang terjadi. Dua tetes darah yang diberikan oleh Cai Lin dan King Haoran pada saat ini dapat dikatakan jauh dari cukup. Pada saat ini hanya pengorbanan esensi darah yang dapat membantu Xiao Yan untuk menerobos dengan sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.